Intro Oke guys balik lagi channel gue Chris Lukita channel Gaisel guys Ini mungkin akan menjadi video terlama gue dalam sejarah per youtubean gue guys Karena ini gue liat durasinya panjang banget 21 menit Cuman gue jujur gue penasaran ya guys Karena gue mantan anak band juga guys Jadi gue penasaran nih mereka kok bisa berhasil bisa sukses Gue ngomongin Day6 guys ya Mereka kok bisa sukses guys sampe segini besarnya ya Dan musik-musiknya karya mereka tuh bagus-bagus banget Terus ini soalnya oh iya gue sempetin dulu nih Apa kan gue react ini tulisannya A helpful guide to Day6 How was the band perform Nah ini kebentuk Soalnya gue udah mungkin udah sekitar puluhan gue bikin band guys Dan semua gagal guys Gagal dalam arti ya akhirnya bubar Ya berarti kan gak sukses Kayak gitu kan guys Oke guys ini sebelum gue react gue intro dulu guys Acaplok Oke guys ini gue udah buka Menurut Papata guys Orang mau sukses bermusik harus belajar sejarah musik guys Dan gue setuju akan hal itu guys Karena semua berawal evolusi musik tuh Dari jaman dulu kala guys Jadi kita harus menghargai yang namanya sejarah guys Nah ini salah satu bisa dibilang mungkin sejarahnya Day6 sih guys Jadi gue akan react langsung guys Durasi panjang gue gak usah ngomong banyak Jadi kita langsung react aja guys Aploki ploki ploki plok Who are you Oke Oh hitungannya udah setahun yang lalu ya Hellful Guide for 2020 ya Oke 2009 nih guys ya Sampai 2015 Organic growth Oh masih muda umur berapa mereka waktu itu gak butuh ke band nih Oke 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 Anu siapa nih Oh iya oke Oke Ya ampun masih kayak begitu guys Oke 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 awalnya belum mereka ya Kiss me Kiss me Kiss me So So Oke 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 Bentar gue pas dikit ya Yang K start doing youtube with his friend in Canada Oke dia besar di Canada guys ya And name they self third degree Later they had 2 more members And set up band Oh nama band pertamanya kali si Yang K itu KMES KMES Oke lanjut One day there was a I was looking up on Korean side So Oh dia diisi dulu ya So I posted them Oh via video ya From JYP Oke Oh That's how I audition Oh Diklus sampe Pergi dari Canada tuh ya He left Canada to become training in JYP Oh Mengejar mimpi dia ya So Hahaha Muka jelek banget itu sih Dawoon Dawoon kan ada dia by the way Oh bener bahasa pake Ampe guys Nice Ampli nya And then I like She made me do like freestyle dance And so He 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 Masih kini gitu guys Ini siapa nih Terry siapa guys Make me proud Make fans proud Oh kakaknya kali ya Ya ampun masih umur berapa tuh Ini prosesnya kayak gini nih Harus dihargain nih guys Serius Sungjin Oh dia emang Udah sering juara guys ya Tuh Udah kayak dari kontes guys Youth festival Youth festival I was contacted By five entertainment companies Gila sampe di lima Entertainment Nelfon dia guys Wow Korean movie Wish Oh dia main film ya Oh iya jadi pemeran ini ya Pemeran pembantu guys Tidak jadi extras Is Pak sungjin Pak sungjin Buset nih masih kayak begini Tapi mereka emang Orang sukses tuh emang kerja kerasnya gila sih guys Perlu di iniin tau gak sih Hargai 2010 ya mungkin masih SMA kali ya guys baru kuliah lagi audisi ya di GYP GYPE One Pill Auditioning Auditioning for GYP oke di waktu yang bersamaan ya dia juga ini ya dia mukanya gak terlalu banyak berubah ya gini gini aja ya One Pill ya bentuk rambut dan segala macem dia sudah menemukan ya teknikannya banyak juga ya baru saja ada lagi GYP 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 Ah ini berubah berubah guys kelihatan masih bocahnya Tidak terlihat, dia bergerak untuk kelas Sejak dia sudah terlalu lewat JIP staff Oh dia buru-buru ya Disuruh buru-buru sama staffnya ini JIP Karena dia telat Dia masih di sekolah Dia langsung ngerekam kayak gini Oh masih pici-pici ya Gila belum matang suara ini Tapi udah bagus guys Gue SMA nyanyi kayak gini Buset deh Hancur Oke Sungjin probably Yang ke dan Wonpil On the same Oke Dia ketemunya ini Yang ke, Wonpil Sama Sungjin Ketemu di hari yang sama Dia waktu audisi Oh dia belum saling kenal nih ceritanya Berarti mereka ketemu Dibentuk sama JIP Berarti JIP itu hebat juga guys Mencari talent-talent ya guys Jadi gabung jadi satu Ya ketemunya di Sing sama ya Gue ya bahasa inggrisnya Emang ini banget Emang temen-temen juga bilang kan Dia lahir di ini kan Tersana Oh ini J Oh dia sering Dia youtuber berarti guys J start doing youtube Uploading song cover Yellow post it Post it man Tapi ini gila ya Suaranya udah bagus ya Semuanya member ini Oke 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 Masih kayak gitu guys Oke Oh iya kebaca ya Si J itu memang Referensi lagunya Oh ini lagu yang sama ya Emang lagunya happening banget sih Waktu jaman dulu ya Oke Udah nambang aja Sedap Suara dia emang karakternya itu kuat-kuat banget guys Asik banget Emang mukanya udah muka anak band guys Wah ini yang Itu ya Paling tingginya ya GYP Apa singkatannya guys GYP itu Hah Oh kalah Maksudnya J kalah Maksudnya Finish off with Oh 6th place Dia di 6th Meanwhile Apa nih Meanwhile Wonpil and Yangke briefly Appeared at Oh Dia masuk ke ini juga ya Masuk jadi Apa Apa ibaratnya Pemeran tambahan gitu guys ya Insan E Dream high One and dream Mana Yangke Yang mana sih Wonpil sama Yangke Gak keliatan guys Gak sadar gue Gimana Gila prosesnya Panjang juga mereka Sampai kebentuk Daysic seperti guys ya Oh my god Wah gila Gak bisa diremehin sih Emang kayak video begini ya Marahnya gue gak ngeliat Wonpil sama Yangke Disini guys Oh itu Oh coba coba yang ini Sorry Masih di ekstras Oke Tuh yang kayak itu guys Sebelah kiri Layar Iya Iya loh Oh iya bener juga Oh iya bener Asli Gila jadi dancer dulu guys What Wah hebat Hebatnya orang Oh my god Oke nice Usahanya keras ya guys Sabar maksudnya butuh sabaran gitu Tuh tetep Cuman modal text dong tuh Yangke Ya ampun Di belakang nih Gokil Gokil Coba deh Oh iya bener Lepin sinetron deh guys You know how God 7 is crazy In acrobatik Yeah they flip around God 7 Before the group was like Even like consider They taught All people like All dancing Eric Nam Eric Nam siapa tuh guys Eric Nam Oh tulisannya itu di blur Gue gak tau kenapa Song Jin and Wonpil Learned all the Song Jin Oh spellingnya Song Jin Song Jin Bukan Song Jin Song Jin Song Jin Song Jin Song Jin Bukan cara-cara Bukan cara-cara Bukan cara-cara Bukan cara-cara Iya iya bener Itu genre-cara Oke oke Itu dua AJ sama itu Yang leher di luar Soalnya sama yang yang ke Jadi level inggrisnya Gue suka banget Dengernya Kalau merem sih Gue pikir orang gue yang Berarti basically Mereka juga dancer Berarti guys ya Awal-awalnya Atau kan dance Tiga tahun ам Sang Jin Song Jin Boleh Für Dia sesuatu yang benar-benar, dan juga sesuatu yang benar-benar. Maaf aku post dikit guys, itu adalah GYP Entertainment First Band Team Oke, selanjutnya, Sungjin tidak ada pengalaman sebelumnya ketika dia datang Mereka baru belajar gitar guys Berarti berapa tahun dia belajar gitar? Tuh, back then Uncle... Oh pertama mereka mau masuk jadi membernya ini ya, GUT7 Awalnya, bener gak sih guys, apa gue salah mengerti gue nih Bener gak guys, GUT7 itu mereka salah satu membernya Dari 13 member itu mereka salah satu ya maksudnya gitu ya Oke, aduh kecepatan nih tulisannya, sorry guys Ha? Tidak, aku sangat terkenal Di pilih? Jadi mereka bilang waktu itu satu hari, mereka bilang Kamu tahu apa yang penting itu untuk berpilih... Tidak, kamu tahu apa yang penting itu untuk mengerti sebagai bagian band Jika kalian tak baik, kita harus berkata selamat tinggal Oke Tapi kita punya notifikasi untukmu Kau bagian dari band Oh ini awal-awal kebentuknya ya Terima kasih Oh Oke 2012 Ini interviewnya 2012 ya Apa dia baru gabung dari tahun 2012 nih yang kayak maupun pil Aku ingin menggunakan ruang piano Hmm Pantesan guys Orang tuanya punya Kursus Pantes Kalau dia jago main piano ya 12 Hidup Pantes 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 Kalo dia jago main piano ya Oh di pake keyscape guys Plugin yang sama gue gunain keyscape nih guys By the way ini pluginnya untuk running synthesizer Suara-suara piano Berarti dia pake midi controller ya Kepeng dan play long to easy Kepeng dan playing long to easy Kepeng dan play long to easy Kepeng dan slur ni untuk chenya Yang kee Yang kee had only experience with record Wait Tulisannya penting guys Yang kee only had prior experience dengan menggunakan bermain gitar, dia harus belajar bagaimana memainkan bass ketika dia dipilih untuk berbicara mungkin mereka sebenarnya dibentuk sebagai K-pop ya K-pop pada umum ya, dance-dance cuman nyanyi segala macem ya sampai akhirnya JYPE membuat mereka jadi format band kayaknya begitu guys ya, bener gak guys? tulis komentar di bawah guys ya nanti guys ya, biar gue tau informasi lebih lengkap lagi mungkin ini hanya sebagian soalnya disini ok, ok JYP bikin trainee long with fellow contestant back Aeon and Park Jimin Park Jimin ini ke nih? kalau gak salah, yang BTS ya ok 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 akhirnya akustik band musphorm 5 life 5 life namanya 5 life ya? tunggu they were seen performing at JYP showcase NYG's survival show win who is next? oh pemenangnya who is next ya? begitu bukan sih guys, bener gak? Agustus November 2013, ok selisih setahun berarti mereka bener-bener baru ngosin itu btw itu btw itu btw sungjin yang kakun guys ya? bener gokil wah gokil tunggu, Jay udah diposisi gitar, ok ini berarti mereka baru nyawanya baru setahun baru belajar instrumen ini, bass ya, ke yang ke kalau Jay emang udah main gitar kan sebagai youtuber coba gue penasaran lagi nih one pill udah megang oh gitar scene nih, gitar scene ok itu keyboardist nya siapa satu lagi guys? itu gue belum tau ya belum ada doun ya ok apa nih? 5 life 5 life officially announced to debut by starting out iya soundtrack 2013 TV series Bell Ami ok, ini pertama kalinya mereka live apa ini ya, masuk jadi apa original soundtrack guys ya bener gak? November 2013 ok, nice ini pertama kali ya loh, berarti pertanyaannya, ini berarti sungjin main drum nih di part ini, bener gak guys? nih iya gak sih? asyik kita di funk-funk ini sedap ok sungjin appear on hidden singer, showcasing his impression and skill as GYP and introducing himself as trainee under GYP ok, ini udah mulai promo-promo ya masa promo nih, Desember 2013 si sungjin ok, under GYP oh, suaranya udah gila ya jaman dahulunya, 2013 asyik oh, dia emang dancer ya, 3 tahun yang ini ok 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 oh, masih trainee dia ok 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 teman-teman, sekarang memiliki grup oh, ini bener-bener 2013 ya baru mau diterbitin nih ceritanya asik oke pertama akustik band karena dia pake kahon ya musiknya cenderung lebih akustik there was a position change while playing the kahon kahoni five life debut got postponed oke GYP Entertainment convert the akustik band to a rock band oke jadi rock band mulai 2014 sengjin had to forgo forgo to kahon kali and learn gitar what the hell 3 bulan dia belajar gitar guys dari posisi kahon sakit jiwa sih 3 bulan doang guys buset panik iyalah panik lah iyalah tapi hebat ya dia main gitarnya maksudnya percussion oke iya bener itu radiosus ya lho berubah itu maksudnya cara pangan ininya beda lho guys kahon di petupuk-petupuk sedang gitar bentuknya notasi kalian sendiri itu ada 24 fret gitar atau kayak 22 susah lho liatin kayak gini guys chord chord nya wah keren gua suka banget nih fokusnya konsentrasinya guys oke perlu dihargai banget nih iyalah mau gak mau mungkin bergadang kali ini guys kalau kamu berkata sesuatu sebelum audisi ya hebat sengjin kenyal nah oke oke karena posisi drummer kosong ya alat perkasihan kosong mereka butuh drummer untuk rock band di bawah asistian profesor rekomendasi doon audisi untuk posisi ketika GYPE oke masuk nih ya adek doon oh dia liat belajarnya art universiti ini ya seni ya di busan oke gila dia ini berapa orang tuh tadi ada tulisan apa tadi sorry guys kemudian berapa orang nih guys kalau kalian punya informasi di bawah 2015 nih ya udah mulai kebentuk day 6 kayaknya nih guys under GYPE May 2015 udah mulai posisi sekarang nih baratnya oh dia udah mulai dari SMP ya karena dia berpikir itu sekolah sorry sorry gue baca sekarang teksnya di bawah guys gue gak perhatikan sorry guys saya dari disini lagi nih lagi dikit lagi ceplok oke ini dia aku mulai kembali di sekolah 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 oke oh dia liat orang main drama ya seniornya dia ya akhirnya dia mau jadi drummer oke dia mau drama oke mulai dari situ ya sorry buat metronia dia kontakt walau maka apa apes masih gondrong nih doon aku ngomongin aku ngomongin aku ngomongin apa 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 Mereka bilang, mandi aja, mati tidur Oke, paling terakhir dulu nih Tiga bulan sebelum debut Oke, ini Day 6 pertama kali 2015 nih Cuma buluannya gak tau Asik, langsung cocok ya Langsung cocok si Jay sama si Daun Susah loh guys Kalian tuh kalo milih personil tuh kayak milih istri atau gak milih suami guys Karena tuh harus nyawa, harus jiwa sebenernya guys Secara permainan juga, secara insting tatapan mata tuh biasanya udah harus dapet itunya guys Dan kayaknya Jay dapet di Daun ya Di awal kali ketemu mereka masuk ke studio nih guys Ya bener, dia menjaga stabil sih Dan dia suami ini stabil guna tahun live ya guys, nice Triddle Dee, The Devious, Impossible Oke, ini apa nih? The member, apa kira-kira? Yang ke in Aeon single Aeon tuh kayaknya salah satu artis dari jauh IP mungkin guys ya And what did the narration in Wonder Girls track Opa? Oke Oke, ini dia ya Yang ke pertama kali Juni, Agustus, 2015 Nyanyi sambil main akustik ya Karena basically dia memang pertanyaannya gitar soalnya guys ya Karena kepaksa dia harus main bass gitu loh untuk jadi day 6 gitu guys ya Nama aslinya Young Hyun Oke Aeon single Please show a lot love Should not have Oke Ini sebelum berarti ya, sebelum day 6 masih guys ya Asik Ini apa nih Ini maksudnya apa guys Ini nama K-pop juga ya kayaknya Wonder Girls ya Reboot judulnya guys ya Oke, ini belum ada program Oh Dia ngisi narasi ya Tung, tung, tung Young KV 29 singles John Half And One Pill One Pill yang ngisi narration disini Ngobrol sama ini Itu One Pill Asik Oke, One Pill Tung, tunggu Tunggu, go pause dulu guys Selain praktis Riddlestlessly Setelah formasi band yang ofisial Memang, member membuat Performance Basking Festival Basking tuh kayak ini guys ya Soalnya temen-temen pernah ngomong Basking tuh kayak ngamen Ibaratnya guys ya Cuman gak berbayar Ibaratnya gitu Berarti dia udah sering Apa ngikutin festival Main-main di club Sama Basking Oke, lanjut Sudah mulai kebentuk nih Ibaratnya day 6 May sampai Agustus 2015 Nice Ya bener kan guys Pengertian Basking gitu guys ya Oh ini berarti band nih Mentalnya udah kebentuk lama nih guys ya Mentalnya mereka jadi emang Mental Mental ini Penamp Entertainer lah Ibaratnya kayak gitu loh Nice sih Menurut gue Hah Udah mulai nih Berarti udah sebagai day 6 nih Mereka performnya Oh nice Oke Oh iya Oke Posisinya Tunggu Bentar guys ya Pas tadi nyala Ah itu dia Ah tunggu Oh tapi Secara susunan kan Biasanya kan Jay Sungjin Dowon Yangke Terus Wonpil Ini kayaknya susunan Belum Masih berantakan Ceritanya guys ya Asik Ceritanya masih berantakan Oke Oke Wonpil udah main keyboard Yangke udah main bass Ya Formasi udah semua udah Bener ya Posisi panggungnya Masih salah nih guys Buset Gila Ini bass king kali ya Buset Kiki ditutupin Biar gak bocor guys Dari panggung kecilnya Hebat ya Mereka Wow Hebat Gue tau banget Di masa-masa yang kayak begini juga Sebenernya guys Paham banget gue September 21 Congratulation Pertama ya Oh dia pertama Keluarin satu ya Hah Oke Oh semua orang Nulis ya Nulis lagi Empat tahun Oke Empat tahun Tiga empat tahun Seperti yang kayak Yangke kayak Kita kugis Dan apabila Kugisnya merasa Kugisnya Masih memang susah Kita mengambil Tidak Apabila proses Kugisnya Masih ada Kondisi untuk debut Oke Kondisi untuk debut dan kompos. What? Gila berarti mereka komposisi sama nulis lagu itu mereka sendiri guys nggak ada nggak ada kontribusi dari label ya guys atau entertainment ya. Oh nice berarti mereka original Wah hebat banget sih. Iya difficult lah. Iya ngerti banget. Wah hebat mereka sih bisa bikin aransemen yang kayak begitu guys. Hebat banget sih. Komposnya ini hardless part. Iya lah itu susah loh guys. Aransemen itu. Finally apa nih? The condition is fulfilled. Yes oke. Mereka sendiri ya. Wah gila guys. Gue bisa ngerasain sih ini emosional banget gue nonton kayak ini guys. Pas lagu ya Congratul. Gila gue begeter guys. Gue begeter guys. Serius. Bentar gue. Gokil. Ah gila. Wow man. Sakit. Day 6 mark their debut with their first mini album The Day and had their first showcase on September 7. 2015. 2015 guys. Prosesnya hebat guys. Ini hebat. Serius. Perlu gue akui ini hebat mereka. Survival mode on banget nih guys. Gokil dan lagunya bagus lagi. Sia. Gila. Nah tuh guys. lagunya kayak begini. Serius tuh. Itu yang main parasite kan tuh cowoknya. Tadi. Today their 5th anniversary. Oh ini nggak ya. Udah nggak legit nih. Karena gue nontonnya 2020 ya. Seharusnya udah mau 6 ya. Ya masih tinggal 5 tahun lah. Belum saya. Wah apa-apa ya. Gak tanya tuh guys. Ekspresi mukanya. Wah sakit nih Ben. Sakit guys. Wow. I'm happy birthday day 6 ya. Wah serius. Gue juga bahagia bisa nonton. Thank you udah upload ini sih. Serius. Thank you guys. Thank you. Oke guys. Ini gue pause. Guys. Ini serius nih. Ini ada masa-masa yang sedih sih gue dengerin sih. Mereka mau lewatin proses banyak banget ya guys. Terpahan. Harus berubah posisi dari gitaris. Ini masalahnya bicara idealis sebenernya guys. Gue jujurnya ya. Gue gue pertama gue sukanya main drum guys. Cuman waktu itu badan gue kayak King Kong guys. Gede banget kan. Gue gak boleh main drum. Akhirnya gue suruh main gitar. Gitar gue terlalu makin kayak ukulele. Akhirnya gue suruh main bass. Akhirnya gue sekarang jadi pemain bass. Sampai akhirnya gue udah gak main bass lagi guys. Tapi gue ngeliat nih. Gue jadi gue bisa dibilang intinya. Gue mengerti banget perasaan mereka guys. Yang awalnya mereka suka main drum. Mungkin dirubah jadi posisi ini. Kayak si Sung Jin kan. Dirubah dari posisi kahon. Harus main gitar dalam tiga bulan. Itu paksaan dari entertainment guys. Cuman di mata entertainment mungkin ada-ada yang bisa dilihat sebenernya. Mungkin Sung Jin secara muka. Secara vokal. Apa suaranya. Ini kayaknya orang bisa lebih shine through jadi pemain gitar dan penyanyi di depan. Banyak aspek yang di orang entertainment bisa ngeliat lah guys. Dari talent-talentnya mereka. Yang sebenernya mereka pikir gue bagusnya di A. Padahal di B. Gitu guys. Gila pas dia. Itu momen yang pas dia kongret. Gila guys. Gue geter badan gue guys. Oke guys. Ini udah kelamaan guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Gue langsung tutup aja guys ya. Jangan lupa taruh lagi nyampah. Informasi yang kurang. Taruh sampah gue. Kalau gue ada perkataan atau informasi yang gue tadi gue sebut dalam semua video dari tadi gue salah. Koreksi gue di bawah guys ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Bye bye guys. Ceplok. Sampai jumpa.